Jangan lupa like, share dan subscribe Bagi teman-teman yang di Incon dan sekitarnya Jika memerlukan bantuan Yang misalnya Dalam pekerjaan atau lain-lainnya Bisa hukumnya Buat Mbak Saya Memang Adi Sekarang ini banyak isu Untuk ilegal ya Apa betul isunya pemutihan Jadi kita juga gak yakin ya Ada pemutihan ya Karena program pemerintah Dalam konteks sekarang dari teman-teman ilegal Banyak yang tertangkap Apa ada informasi yang besar Sampai kapan ini Untuk ilegal ini Kalau untuk pemutihan Saya rasa udah gak ada ya Itu jamannya pemutihan kan 2003 Dan 2002 ya Terus udah gitu saat ini Kenapa gencar-gencarnya penangkapan Imigrasi bukan yang gak tau gitu loh Orang Bulbop itu adanya dimana Semua udah ada datanya Jadi dari atasan Kapan untuk penangkapannya itu udah ada waktunya tersendiri Kalau Penggerbekan Itu datanya sudah masuk ke imigrasi semua Atau mungkin ada yang lapor atau gimana Itu menggerbekan Itu menggerbekan Tapi kalau raci ya Ada tanggal-tanggalnya Di setiap daerah itu ada sendiri Dan sekarang ini bukannya dari imigrasi aja Pakai mobil polisi patroli Begitu Jadi imigrasi sama polisi udah ada kerjasamanya Jadi hati-hati aja Lagi pula 2014 kan ASEAN GAME Diperkirakan itu kan pasti banyak betul orang yang masuk Korea Jadi yang ada ini kan Suasanya sudah terlalu banyak Gitu Ya mungkin dipulang-pulangin Dan saat ini Kalau aku tau Pasti aku pel Dan saat ini Lagi dulu kan peraturan ini kan Lima tahun Setelah lima tahun mungkin Datanya udah hilang Itu sekarang tidak begitu Diperpanjang jadi sepuluh tahun Lagipula sepuluh tahun itu tidak menjamin Orangnya bisa datang lagi ke sini Gitu Banyak sih yang nanya Apa pemutihan Kata aku Pertihan pake baik link Ini baru mau tanya Kalau Temen-temen kalau orang-orang pusingkan biasanya Sering ke masjid Kayak kayak gini Itu Kalau tempat-tempat kayak gini itu Dari imigrasi ada inisiatif untuk Datangin ke sini Tau aku sih kalau kayak gitu Gak ada ya Mungkin Masuk ke dalam sini sih Gak bakal Mungkin di sekitarnya Di luar Gitu Di luar Tapi kalau gak ada Apa Perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh Gitu Gak masalah Aku rasa sih Kalau didatengi terus lewati Lewat situ lari ya Lewat jendela Nah Gak sempat saya Kalau ada dijatan Gini kan Banyak yang Teman kita kan Sudah punya KTPR Jadi Kalau dijatan Kalau ramih ini Biasanya kalau Orang-orang raku Kalau tempat ibadah aku rasa gak bakal seperti itu Mungkin di sekitar yang di yoke-nya Atau di sekitar jalan besar sini-nya Ini yang sebelahnya kan gereja kan Gereja Namdong Itu kan di situ suasanya juga banyak Tapi gak bakal masuk ke sana Seperti itu Di penjara kalau belum seles deh masalahnya Pidana itu gini Biasanya kemarin ada yang daerah mana ya Degu Itu dia lama prosesnya karena pakai nama palsu gitu kan Seperti itu jadi proses pidana kan Karena dia kan memalsukan data Seperti itu Tapi-nya kalau kayak swasta yang sekarang-sekarang ketangkep Karena bulubop aja gitu Asal udah punya tiket pulang cepetan Kalau masih di Incon sini Di Incon, Pucon, Ansan Kan masuknya ke Dong Incon sana Nah itu kalau sana udah selesai cepetan pulang gak masalah sih Tapi kalau dari situ pindah lagi ke Hwasong Masalah tambah panjang Wah di Hwasong ya kasihan Biasanya kalau udah masuk Hwasong tuh Kalau gak punya apa itu ya Paspor Nanti mengurus SPRP Jadi misalnya kurang lebih Ada yang satu bulan, dua bulan Makanya itu dalam pengurusan SPRP itu Kalau dari negara lain katanya Tiga hari aja udah selesai Kenapa Kak Beri kita Ada orang Kak Beri gak? Udah lama itu, udah lama saya bilang gitu Kemarin juga ada yang pindah ke Hwasong Terus nelfon terus sama aku Terus gimana mas? Iya katanya udah sampai sana Katanya tapi ya gak dikirimin gitu loh Akhirnya dua minggu dia Kasian banget Ini sekarang tiga orang di Incon sini Terus gimana?